Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Baik Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Naji kita Jadi kitab Tuhfatul Adfal Pada bab nunmati dan tanwin Yang sebabnya adalah Idhghom Kita baca bersama-sama dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jika ada nunmati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, yak, atau nun, atau mim, atau waw, maka hukumnya dibaca idungom biwunah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini mengenai idungom biwunah. Kemudian ada pengecualian dalam kata dunya, nun, sinwan, kinwan, onwan, itu ada pengecualian. Ini disebut dengan idungom biwunah, ini disebut dengan idungom biwunah, ini disebut dengan idungom biwunah, karena ada nonmati yang bertemu dengan salah satu huruf idungom, tapi dalam satu kalimat, dalam satu kata. Dunya sinwan, dunya sinwan, ini dibaca idungom biwunah, ini dibaca idungom biwunah, ini dibaca idungom biwunah. Idungom biwunah, yaitu dengan jelas, atau tanpa berenggenggeng, tanpa mendengung. Contohnya bagaimana? Ini adalah nonmati bertemu lam, nonmati bertemu lam, nonmati bertemu ro, tanwin bertemu dengan ro. Semuanya ini dibaca idungom biwunah, ini mengenai hukum bacaan idungom. Baik, saya kira sampai sini dulu, kita lanjutkan di kemudian hari, insyaAllah. Semoga kita sehat selalu, diberi panjang umur, umur yang manfaat, umur yang barokah, manfaat untuk sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh